Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe sebab subscribe itu gratis Dan like, komen dan share-share kan Keluar sana ataupun rakan antaka Keluarga antaka supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Salam sejahtera Satu berita mengejutkan sama kongsikan kepada anda hari ini Berita ini juga siapetik daripada Roti Kaya Hairul tarik diri Dirizen kata tanda kifara buat Samsul Yusuf Umum mengetahui pelakon Hairul terpaksa berundur Film The Original Gangster The OG Arahan Samsul Yusuf selepas mengalami kecederaan urat lutut di bahagian kiri ACL Memetik Memetik Facebook di Astro Awani Rata-rata netizen mengalami kecederaan yang dialami oleh Hairul Serta mengambil masa untuk kembali pulih Dalam pada itu ramai mendoakan agar Hairul segera sembuh Sementara itu ada netizen berpendapat insiden yang dialami Hairul Seolah-olah petanda kifara buat Samsul Yusuf Buat Samsul Susulan tindakannya berkahwin lain Malah ada netizen yang mendakwa mungkin ini petanda untuk menjatuhkan pengarah itu dan berkata ia adalah peringatan kepada Tuhan Selepas merangkul perbagai kejayaan sebelum ini Dalam pada itu ada yang mengatakan Ianya dugaan buat Samsul apatah lagi bukan mudah perjalanan Menghasilkan film serta berharap pengarah itu memusahabah diri Semalam Samsul lihat Adam memuat naik perkongsian Bahwa semua yang berlaku adalah perancangan Allah Tuhan serta mendoakan Hairul mendapat rehat secukupnya Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini sila subscribe Sebab subscribe itu gratis Dan like, komen, dan cc-kan keluar sana Ataupun rakan antaka, dan keluarga antaka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Oke salam sejahtera Satu berita saya mengungsikan kepada anda Berita ini mungkin mengejutkan anda hari ini Dan berita ini juga saya petik daripada Metro Putri Sarah di Benar memulakan prosinding Hinah makamah terhadap Irakaza Kuala Lumpur, istri kedua pengarah film Samsul Yusuf Irakaza bersama-sama Bapak dan kakaknya perlu menjawab Kepada makamah, seksen berhubung Tindakan mengingkari perintah indukasi yang dikeluarkan terhadap mereka Pada Julai tahun lalu Ia susulan keputusan makamah hari ini Yang membenarkan permohonan Pelakon Putri Sarah, istri pertama Untuk memulakan prosinding Menghinap makamah terhadap Irakaza Kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazaruddin, perintahan indukasi diperolehi Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat, Kamaruddin pada 4 Julai tahun lalu Antara lain menghalang Ira atau sesiapa yang Mempunyai kaitan dengannya Daripada menjelaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarganya Serta keluarga mentuanya termasuk suami Ira juga dihalang mendekati Atau berada dalam jarak 500 meter Daripada Putri Sarah Keluarganya dan keluarga menantunya Suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya Putri Sarah Perintahan indukasi itu adalah susulan Daripada tuntutan saman difailkan Putri Sarah Terhadap madunya pada Januari Pada Jun 2022 Atas dakwaan Mengganggu kedamaian rumah tangganya Peguam Ketika dihubungi pemberita berkata Permohonan anak guamnya Dibenarkan oleh hakim Dalam prosinding yang dijalankan secara Dalam talian Dengan dan dihadiri Peguam Putri Sarah Putri Yumi Katini Abdul Latif Susulan kebenaran itu Menjelaskan Pihaknya perlu Menyerahkan Sesalin Permohonan Komital Berkenaan kepada Irakazah dan Yasmin Selepas penyampaian permohonan komital Disempurnakan Mahkamah akan menetapkan tarik bagi Pihak sana Menjawab permohonan kami Setakat ini Mahkamah belum menetapkan tarik Lanjut katanya Pada 16 Januari lalu Putri Sarah Memfailkan permohonan cerai Terhadap Samsul di Mahkamah Sairah Dengan alasan Tidak boleh lagi hidup Sebagai suami istri Dengan suaminya Kerana Tidak ada Persepahaman Di antara mereka Dan Berlaku Perbalahan Berpanjangan Salam sejahtera Kepada Tuan-tuan dan Puan-puan Apa kabar anda Semua Adakah Sehat-sehat saja Mahapun Ada yang sakit Kita doakan Supaya Cepat sembuh Oke Satu berita Saya mau kongsikan Kepada anda Daripada Roti kaya Begini ceritanya Maksudnya Begini beritanya Individu Coba gudah Selepas Selepas Nad Zainal Sah Bernikah Dengan Engku Ismail Ini pula Berita Yang diterima Nad Tentang Bekas Suaminya Oke Mari kita Teruskan Berita Ini Individu Coba Goda Bekas Suaminat Zainal Wah Selepas Sahaja Nad Zainal Begelar Istri Kali ini Mungkin Bekas Suaminya Juga Bakal Begelar Suami Kembali Perongsian Instastory Bekas Suami Kepada Nad Zainal Yaitu Fali Amiruddin Menjadi Perhatian Ramai Apabila Memuat Naik Message Diterima Daripada Individu Yang Tidak Dikenalinya Menerusi Perongsian Itu Individu Tersebut Berkata Dia Ingin Berkawan Dengannya Namun Bapak Kedua Cahaya Mata Itu Menolak Perlawaan Terpabit Terpabit